Intro Halo guys semuanya SMA Suzuran sudah lama menjadi SMA ternama untuk para berandalan Bukan hanya dari kota Toa Rusi, kadang berandalan dari berbagai penjuru Jepang ikut hadir di sini Malah ada siswa dari Amerika juga ikut di akhir wars Dari semua itu, setiap generasi atau era Suzuran selalu mempunyai nama-nama orang terkuat Mayoritas dari mereka adalah seorang lone wolf yang suka menyendiri tanpa pasukan Sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya Siapa sajakah orang-orang SMA Suzuran terkuat dari generasi ke generasi hingga sekarang? Langsung aja kita ke videonya Yang pertama, Michio Momoyama, era sebelum Cross Zero Dia dijuluki sebagai Hamti Damti Baja Michio adalah lone wolf terkuat di Suzuran saat Ken Katagiri masih jadi siswa Suzuran Sebelum era Cross Zero sekitar tahun 80an Seperti Rindaman dan Hanaki Guriko, Michio adalah orang yang berbahaya Kebuhnya mungkin pendek, namun dia bisa menjatuhkan orang dengan satu serangan saja Gaya bertarung Michio suka dengan menyekik, memukul, dan maupun membanting lawan yang dihadapinya Rindaman, era Cross Zero dan Cross Explode Gara-gara sering gak masuk sekolah, Rindaman sudah tinggal kelas di beberapa generasi Rindaman masih muncul di Cross Zero, Cross Explode, hingga ke era Cross Rindaman adalah lone wolf Suzuran terkuat dari berbagai generasi Dia tak bisa dikalahkan oleh Serizawa, Genji, maupun Kaburagi Kazeo Hingga Boya Harumichi pun hanya bisa bertarung seri melawan Rindaman Bahkan di cerita Cross Explode, Rindaman berada di luar peringkat para murid Suzuran saat itu Gara-gara kekuatannya yang terlalu OP Boya Harumichi, era Cross Boya Harumichi adalah karakter utama di cerita Cross Sebenarnya kekuatan Boya Harumichi setara dengan Rindaman Tapi uniknya Rindaman sempat menyebut Boya sebagai yang terkuat edi Suzuran Karena ketika mereka bertarung, di pukulan terakhir mereka sama-sama tak sedarkan diri Hingga Rindaman mengira Boya sudah mengalahkannya Kemudian begitu Rindaman lulus, Boya pun resmi menjadi yang terkuat edi sekolah Suzuran Bahkan seperti Rindaman, Boya pun menjadi petarung terkuat edi seluruh kota Tawarushi saat itu Dia membuktikan ini dengan mampu mengalahkan Kuzugami Tatsuo Berandalan terkuat edi Jepang saat itu Hanaki Guriko, era Wars Guriko adalah lone wolf berbahaya lain dari SMA Suzuran sepeninggalan Boya Harumichi Diceritakan kalau awalnya tidak ada yang tahu siapa Guriko Hanya saja dari segi kekuatan fisik dan teknik bertarung Guriko bahkan mampu melampaui Zetton dan para junior Boya Harumichi di era Cross Guriko makin terasa berbahaya di era Tsukushima Hana Dimana Hana pun tak bisa mengalahkan Guriko Guriko tipe orang yang gak ambil pusing dengan konflik Suzuran Selama yang mencari masalah tidak mengganggunya Guriko biasanya tidak akan terlibat dalam konflik itu Miyamoto Sanmon, era setelah Wars Dari segi penampilan, Sanmon mungkin tidak semenakutkan rindaman Boya maupun Guriko Meski begitu, Sanmon dianggap oleh Ipin siswa pindahan SMA Rindo sebagai nomor satu di kota Toarusi Setelah Sukushima Hana dan Hanaki Guriko semuanya lulus Sanmon sendiri adalah petarung unik Dimana dia sangat kuat namun cenderung malas Dia bahkan pernah mengalah dalam duel ulang hanya karena dia merasa pertarungan itu begitu merepotkan Namun kalau ada orang yang sudah membuatnya kesal Sanmon akan bertarung dengan serius dan menunjukkan kekuatan aslinya Lao, era sekarang, High and Low the Wars Cross High and Low the Wars mengungkapkan kalau dunia High and Low dan dunia Cross X Wars ternyata berhubungan Orang terkuat Suzuran di era baru ini adalah Lao Lao merupakan seorang leader dan orang terkuat di Suzuran yang memiliki badan tinggi dan besar Yang menariknya dari karakter Lao ini diperankan oleh Daichi Hendry Mikami Yang merupakan atlet MMA profesional Jepang Uida Sachio leader Hosen saat ini yang sangat kuat berulang kali melawan Lao Tetapi Lao selalu bisa mengalahkan Sachio Berhubung Lao merupakan seorang leader Suzuran saat ini Masih ada kemungkinan satu orang yang bisa mengalahkannya Yaitu seorang lone wolf era sekarang yang masih belum diketahui Tapi melihat karakter Lao yang begitu OP Dia sangat pantas disebut sebagai orang terkuat di Suzuran saat ini Nah itu dia 6 petarung SMA Suzuran terkuat dari berbagai era dan generasi Gimana pendapat kalian tentang orang-orang terkuat ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar Oke jadi itu dulu buat video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih